selamat menikmati 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 yaitu hadis selamat menikmati 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 Karena dia ingin menunggu sholat Isya. Maka dari Maghrib sampai Isya, dia dihitung sholat. Walaupun dia mungkin tidak sholat. Tapi dia masih di masjid. Maka dia masih dihitung melakukan sholat. Dan para malaikat mendoakan orang tersebut. Ya subhanallah, ini keutamaan yang besar. Bagaimana seorang didoakan oleh malaikat? Selama dia masih di tempat sholatnya. Apa doanya malaikat? Allahumma rahamhu. Ya Allah, berikan rahmat kepadanya. Kasih sayangmu kepadanya. Allahumma firlahu Allah. Ya Allah, ampuni dia. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terima taubatnya. Ini doa malaikat. Dan kita tentunya ingin didoakan oleh malaikat. Yang mana malaikat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berdosa. Yang kalau malaikat berdoa, tentunya doanya dihijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pahala itu didapatkan selama dia tidak mengganggu. Artinya mengganggu orang. Mungkin di sebelahnya. Dengan bermakai macam gangguan. Atau selama dia tidak berhadap atau tidak batal wuduknya. Ini syarat. Maka ini hadis ini menunjukkan kepada kita keutaman ya, salat berjamah ke masjid. Kemudian juga hadis selanjutnya, juga dari Abi Hurairah radiyallahu ta'ala beliau Rasulullah s.a.w. mengatakan Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwasannya malaikat mendoakan seseorang selama dia masih dalam majlisnya, di tempat duduknya, tempat dia solatnya, malaikat itu mengatakan Ya Allah ampuni dia berikan kasih sayangmu kepadanya. Selama dia tidak berhadap. Dan selama dia menunggu waktu solat. Ini juga menunjukkan keutamaan. Kita menunggu solat. Termasuk di sini orang yang dia datang cepat ke masjid ketika adhan berkumandang. Dia kemudian menunggu solat untuk di tegakkan atau menunggu iqamah. Selama dia di masjid menunggu imam menunggu solat untuk ditunaikan maka dia dianggap melakukan solat. Ini keutamaan kita datang ke masjid lebih dahulu. Keutamaan kita menunggu solat. Kemudian juga hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radiyallahu ta'ala la yazalu ahadukum fi solatin madamati solatu tahbisuhu la yamna'ahu ayyang qaliba ila ahlihi illa solat. Senantiasa seorang itu di dalam solat selama solat itu yang menahannya. Dia tidak ada yang menahannya untuk pulang ke rumahnya kecuali solat. Dia tidak ingin pulang kecuali karena menunggu solat. Maka ini keutamaan kita menunggu solat. Dan ini beberapa hadis yang disebutkan oleh imam muslim yang semuanya menunjukkan keutamaan kita menunggu solat. Menunggu solat untuk ditegakkan. Kemudian hadis selanjutnya atau bab selanjutnya bab yang ke-103 fadlu kathratil khutu ilal masjid keutamaan memperbanyak langkah ke masjid. Keutamaan memperbanyak langkah ke masjid. Yaitu hadis dari Abi Musa Al-Ansyari radiyallahu ta'ala anhu kala kala Rasulullah s.a.w. inna a'adham inna a'adham an-nasi ajran fi salati ab'aduhum ilaiha mamshan fa'aduhum wal-ladhi yantadhiru as-salata hatta yusalliaha ma'al imam a'adham 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 ajran minna alladhi yusalliha thumayanan wa fi riwayah hatta yusalliaha ma'al imam fi jamaatin dari Abi Musa radiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda sungguhnya orang atau manusia yang paling banyak yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh jalannya dan yang paling jauh dan sungguhnya orang yang menunggu sholat sampai imam sholat bersamanya itu lebih tinggi lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat kemudian dia tidur dalam riwayah lain disebutkan sampai dia sholat bersama imam hadis ini menunjukkan apa pertama keutamaan orang yang dia ya rumahnya jauh bagaimana dia berjalan ke masjid semakin banyak dia melangkah maka semakin banyak pahalanya bagi dia kata nabi yang paling banyak pahalanya dalam sholat itu yang paling jauh jalannya kemudian juga sama dengan hadis sebelumnya yaitu orang yang menunggu sholat bersama imam sampai sholat atau imamnya datang maka itu lebih utama artinya apa seorang yang dia selesai sholat kemudian dia tidak pulang dia tunggu imam untuk sholat selanjutnya seperti tadi maghrib dia tunggu sampai isya misalnya itu lebih besar pahalanya daripada orang yang dia pulang maka ini juga menunjukkan keutamaan seseorang menunggu waktu sholat sampai sholat ditegakkan kemudian hadis selanjutnya dari Ubay bin Ka'ab radiyallahu ta'ala dia bilang kata kan rajulun laa'alamu rajulan laa'alamu rajulan aba'ada minal masjid minhu wakana laa tukhti'uhu salah kata faqil lahu awkultu lahu lawishteraita himaran tarkabuhu fi zalma wa firramda kata ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yaktubal mam syaya ila masjid wa rujui idha rajatu ila ahli faqala rasulullah sallallahu sallam qada jama'allahu laka dhalika kullah dari Ubay bin Ka'am radiyallahu ta'ala beliau mengatakan bahwasannya ada seorang laki-laki sahabat yang beliau kata Ubay tidak ada seorang pun yang aku ketahui orang yang lebih jauh darinya rumahnya dari masjid jadi kata Ubay aku mengenal seseorang sahabat sahabat ansar yang tidak ada rumahnya yang lebih jauh daripada laki-laki ini rumahnya paling jauh dari masjid Nabawi tapi dia tidak pernah luput dari solat selalu hadir solat berjamaah ke masjid pada rumahnya paling jauh maka dikatakan kepadanya atau aku mengatakan kepadanya kata Ubay kalau seandainya kamu membeli himar keledai sehingga kamu bisa tunggangi himar tersebut ketika malam hari atau pada ketika panas harinya ketika siang panas apa laki-laki tadi mengatakan tidaklah aku senang rumahku berada di samping masjid sungguhnya aku ingin setiap langkahku ke masjid ditulis oleh Allah SWT sebagai kebaikan dan juga pulangku menuju rumahku atau keluarga juga ditulis kemudian Rasulullah mengatakan sungguh Allah SWT telah menuliskan bagimu seluruhnya Bapak dan Ibu yang berhati oleh Allah SWT faedah dari hadis ini bisa kita lihat Ubay bin Ka' mengatakan bahwasannya ada seorang sahabat ansur yang rumahnya jauh dari masjid rumahnya paling jauh dari masjid paling jauh sampai Ubay mengatakan tidak ada orang yang paling jauh daripada dia tapi apa selalu hadir sholat berjamaah di masjid tidak pernah alfa tidak pernah absen untuk sholat berjamaah ke masjid padahal rumahnya paling jauh ini menunjukkan kepada kita faedah bahwasannya para sahabat di zaman dahulu bagaimana mereka semangat mereka datang ke masjid walaupun rumahnya paling jauh dari masjid itu tetap datang ke masjid ini menunjukkan apa semangat dan ini menunjukkan para sahabat mengetahui keutamaan sholat berjamaah di masjid bagaimana hadis-hadis sebelumnya langkah setiap langkah kita bisa bayangkan setiap langkah yang kita langkahkan meninggikan derajat kita menghapuskan dosa kita setiap kita melangkah ke masjid berangkat dan pulang kata nabi dalam hadis ini dihitung oleh Allah SWT maka sahabat selalu datang ke masjid tidak pernah absen ke masjid walaupun rumahnya paling jauh ini menunjukkan orang-orang yang mengerti paham akan keutamaan sholat berjamaah ke masjid ada pun orang-orang yang tidak paham keutamaan sholat di masjid walaupun rumahnya dekat dengan masjid dia tidak datang ke masjid walaupun rumahnya dekat dengan masjid tapi tidak datang ke masjid dengan berbagai macam alasan mungkin ya karena memang tidak tahu keutamaan sholat berjamaah ke masjid kalau dikatakan tidak kuat tidak mungkin tidak kuat sebagian manusia mereka bangga misalnya bisa tiap sore atau tiap hari melakukan apa namanya olahraga dan sebagainya untuk kesehatan dan sebagainya subhanallah itu untuk faedah dunia dia olahraga setiap hari lari jogging sekian kilo tapi ke masjid ini tuh pahalanya keutamanya sangat besar itu dia tidak datang kenapa ini orang ini sangat merugi merugi dia dia tahu keutamaan sholat berjamaah ke masjid berjalan atau berlari sekian kilo kuat dia tapi berjalan ke masjid cuma beberapa meter gak kuat dia kenapa ya godaan syaitan ini syaitan kenapa orang itu bisa lari sekian kilo berjalan sekian kilo untuk olahraga tapi untuk datang ke masjid berat kenapa itu godaan syaitan dan tidak tahu faedah sholat berjamaah ke masjid kalau dia tahu seandainya tahu ya setiap langkahnya ke masjid meninggikan rajatnya menghapuskan pahalanya sumber dia pasti akan datang maka disini pahala yang yang besar yang disebutkan oleh Nabi SAW sahabat ini kita lihat selalu datang ke masjid kemudian faedah dari hadis ini juga seorang muslim dia memperhatikan saudaranya disini Ubay Ubay bin Ka'ab memperhatikan sahabat ini kenapa orang ini rumahnya jauh tapi berjalan ke masjid maka Ubay memberikan usul gimana kalau kamu beli kendaraan supaya kamu bisa jalan naik itu kendaraan kenapa karena malam dia datang malam maghrib sholat isa datang malam dia siang panas-panas jalan dia ke masjid padahal rumahnya jauh apa kata Ubay coba kamu beli kendaraan ini perhatian sahabat Ubay kepada sahabat tapi apa kata sahabat tadi kata sahabat tadi saya tidak bahkan beliau mengatakan jawaban yang mungkin tidak diperhitungkan oleh Ubay sebelumnya kata sampai nanti ada riwayat setelahnya yang Ubay merasa jawaban itu kurang pas sampai beliau mengadu kepada Nabi dalam hadis ini disebutkan apa saya tidak ingin rumah saya itu ila jambil masjid yaitu bersebelahan dengan masjid dekat dengan masjid kenapa karena saya ingin setiap langkah saya itu ditulis pahala oleh Allah SWT baik saya berangkat ataupun pulang Nabi SAW ketika mendengar perkataan sahabat ini mengatakan Allah SWT telah menuliskan itu semua buat anda maka ini menunjukkan apa seorang ketika dia hadis ini juga menunjukkan apa ketika seorang dia melakukan sebuah amalan yang itu memang mencari doa Allah Allah akan berikan itu sahabat ini apa tujuan dia jalan ke masjid supaya dituliskan pahala maka Allah SWT mengabulkan seorang ketika dia beramal dengan amalan yang memang itu ikhlas kepada Allah SWT Allah berikan dan sejujurnya Allah bersama persangkaan hambanya kemudian juga faedah dari hadis ini bukan berarti juga hadis ini seseorang berarti dia menyengaja untuk rumahnya jauh dari masjid kenapa karena juga di dalam Islam tidak boleh seseorang itu sengaja mencari sesuatu yang sulit karena justru Nabi SAW kalau diberikan pilihan untuk melakukan dua hal atau dua amalan maka Rasul akan milih yang paling mudah maka seorang tidak boleh juga dia kata para ulama yataqasad yaitu sengaja dia mencari masjid yang paling jauh misalnya padahal ada yang dekat kecuali ada alasan-alasan tertentu misalnya masjid yang paling jauh itu lebih banyak jemaahnya misalnya atau bacaan imamnya itu lain lagi tapi kalau tidak tidak disyariatkan seperti itu sahabat ini memang rumahnya jauh ini bukan berarti seorang dia harus menjauh dari masjid tidak tapi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT ya seorang punya keutaman sebagaimana nanti akan disebutkan juga hadis-hadis yang ada justru sebagian sahabat yang ingin justru pindah ke dekat masjid tapi Nabi melarang artinya apa ya seorang tidak dalam Islam itu tidak ada menyengaja untuk menawarkan sesuatu yang berat karena syariat Islam justru menginginkan kemudahan Allah menginginkan kemudahan tidak menginginkan kesulitan tapi kalau seandainya seseorang memang ditakdirkan rumahnya jauh kemudian dia ketika melakukan itu dia mendapatkan suatu yang lebih berat daripada yang lainnya dan dia sabar maka disitu pahala disitu pahala bagi dia kemudian hadis ini hadis ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan bahwasannya seorang tidak hanya tadi diberikan pahala ketika dia berjalan ke masjid tapi juga pulangnya dari masjid subhanallah ketika dia berangkat beribadah dia dapat pahala pulangnya dari beribadah juga dapat pahala subhanallah ini keutamaan yang Allah berikan kemudian riwayat selanjutnya ini juga riwayat dari Ubay bin Ka'ab yang tadi kita seburkan bahwasannya ada sedikit perbedaan riwayat disini seburkan Ubay mengatakan Ubay mengatakan kepada sahabat ini kalau sandainya engkau membeli keledai yang bisa menjagamu dari panas panas teriknya matahari ketika siang dan menjagamu dari hewan-hewan yang berbisa ketika malam hari kita bisa bayangkan di zaman dahulu bagaimana jalan gak seperti kita hebat jalan kita sekarang mulus mudah dan sebagainya zaman dahulu tidak maka beli kendaraan supaya apa kamu jalan malam supaya tidak ada hewan berbisa yang nanti mengganggu kamu apa kata sahabat tadi wallahi ma'wahibu anna bayti mutannabun bibayti muhammadin s.a.w. nah ini kalimat apa kata sahabat ini saya tidak ingin rumah saya bersampingan berdekatan dengan rumah nabi s.a.w. kemudian apa kata Ubay saya merasa perkataannya ini agak berat bagi saya sampai saya datang kepada nabi s.a.w. dan saya beritakan kepada beliau maka kemudian nabi s.a.w. memanggil sahabat tadi kemudian sahabat tadi menceritakan apa faedah dari hadis ini adalah seorang ketika dia mendengar dari saudaranya suatu perkataan yang mungkin menurut dia kurang pas dia sampaikan kepada orang yang lebih paham apa maksudnya ini supaya tidak ada salah paham ini Ubay merasa apa ini perkataannya seperti tadi seolah-olah kurang beradab dan sebagainya kira-kira nabi s.a.w. ketika disampaikan hal tersebut nabi pun tabayun nah disini perlu juga tabayun nabi bertanya apa tadi yang disampaikan oh begini oh maksudnya berarti begini maka sahabat ini justru tidak dimarahin oleh nabi tapi justru nabi mendoakannya atau mengatakan bahwasannya innalaka mahtasabta sungguhnya bagi engkau apa yang engkau niatkan dan ini salah satu waedah bahwasannya ketika kita beramal bekerja berbuat apapun itu kalau kita berharap itu sebagai kebaikan maka Allah tuliskan kebaikan walaupun amalan itu menurut kita kecil dan ini yang paling penting apa yang kita niatkan kita meniatkan untuk ya misalnya amalan yang kecil menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan dengan tujuan apa supaya orang gak ada yang jatuh dan sebagainya dengan tujuan mencari ridu Allah dituliskan sebagai pahala apapun yang kita lakukan kalau kita mengharap itu pahala dari Allah Allah berikan bahkan Abdul Waib Mas'ud mengatakan sampai tidur saya pun saya ingin berharap itu dinilai pahala bagaimana karena ada niatnya apa niatnya tidur itu supaya saya memberikan hak tubuh saya ketika saya bangun saya kuat untuk beribadah itu niat tidur jadi kita dalam melakukan apapun amalan kita mesti niat ini yang benar makanya ini penting niat niat yang benar ini niat yang ikhlas kepada Allah bisa bernilai pahala yang besar makanya dikatakan rubba amalin soghirin tu'adhimuhun niyah bisa jadi amalan itu kecil di sisi manusia tapi dibesarkan oleh niatnya yang besar dan betapa banyak amalan itu besar menurut orang tapi kecil disya Allah karena niatnya makanya ini penting niat bagaimana sahabat tadi datang ke masjid dengan tujuan apa setiap langkahnya itu ditulis pahala maka Allah SWT mengabulkan niatnya kemudian hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdillah radiyallahu ta'ala kata Jabir bin Abdillah sungguhnya rumah-rumah kami itu jauh dari masjid maka kami ingin menjual rumah-rumah kami kemudian kami pindah dekat dengan masjid maka Rasulullah SAW melarang kami dan beliau mengatakan sesungguhnya bagi kalian di setiap langkah kalian ada satu derajat ini kita bisa lihat disini Rasulullah SAW melarang ya sahabat ubai dan juga beberapa orang tetangga ubai yang ingin ketika itu Jabir Jabir bin Abdillah yang ingin pindah dimana Jabir mengatakan rumah kami jauh dari masjid biar kami pindah dekat masjid aja Nabi melarang kenapa? karena ada keutamaan rumah yang jauh apa keutamaannya? setiap langkahnya dinilai pahala kemudian hadis selanjutnya juga dari Jabir bin Abdillah radiyallahu ta'ala anhu kala kala tilbika'u halal masjidi fa arada bani salimah ayyantakilu ila kurbil masjid fa balaga dhalika Rasulullah SAW fa kala lahum innahu balagani annakum turiduna an tentakilu kurbil masjid kala naam ya Rasulullah qad aradna dhalik fa kala ya bani salimah diyarakum tuktab atharukum diyarakum atau diyarakum tuktab atharukum dari Jabir bin Abdillah beliau mengatakan bahwasannya ada sebidang tanah di sekitar masjid yang kosong maka kemudian bani salimah ini bani salimah salah satu kabilah dari ansar itu ingin pindah ke dekat masjid masjid Nabawi kemudian sampai berita itu kepada nabi salimah kemudian nabi mengatakan kepada mereka sungguhnya aku mendengar berita bahwasanya kalian ingin pindah ke dekat masjid mereka mengatakan ya wahai rasulullah sungguh kami menginginkan hal tersebut apa kata nabi salimah ini perkataan yang masyur diyarakum tuktab atharukum rumah kalian tetap kalah kalian di rumah kalian maka athar kalian langkah-langkah kalian dari rumah kalian ke masjid dituliskan pahala nabi salimah mengulangnya dua kali diyarakum tuktab atharukum tetaplah kalian di rumah-rumah kalian karena langkah-langkah kalian dari rumah kalian ke masjid ditulis pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Jabir bin Abdullah perkataan dari nabi salimah tadi kemudian mereka mengatakan makanya suruna anakun takhawal bani salimah mengatakan sungguh kami tidak lagi senang ingin untuk pindah setelah mendengarkan perkataan nabi diyarakum tuktab atharukum yaitu rumah kalian tetaplah kalian di rumah kalian karena langkah kalian dari rumah kalian itu ditulis pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka disini bisa kita lihat hadis bani salimah salah satu kabilah dari ansur yang terkenal yang mereka rumahnya jauh dari masjid nabawi yang rumah mereka jauh dari masjid nabawi kemudian mereka ini ingin pindah ini apa faedahnya dari hadis ini apa tujuan mereka pindah ingin pindah ke dekat masjid ya karena ingin dekat dengan nabi sallallahu wa ta'ala ingin mungkin lebih cepat datang ke masjid dan seterusnya tapi apa disini bisa kita lihat rasulullah sallallahu wa ta'ala melarang mereka apa hikmahnya disini kita perhatikan apa hikmah rasulullah sallallahu wa ta'ala melarang mereka bani salimah itu untuk pindah nabi mengatakan apa rumah-rumah kalian tetaplah kalian di rumah kalian karena langkah kalian dituliskan pahala ini pertama keutamaan seorang yang dia rumahnya jauh maka setiap langkahnya ke masjid dituliskan pahala yang kedua yaitu ya setiap seseorang itu punya kelebihan dan kekurangan atau setiap tempat ada kelebihan artinya orang yang rumahnya jauh kelebihannya dia setiap langkahnya dinilai pahala orang yang dekat rumahnya keutamanya juga banyak mungkin dia datang dulu cepat ke masjid lebih bersemangat ke masjid dan seterusnya maka para ulama menjelaskan salah satu hikmah tentunya Nabi SAW melarang Bani Salimah ini untuk pindah ke masjid dekat ke masjid kenapa? karena kalau seandainya Nabi SAW itu mengizinkan Bani Salimah kemungkinan besar seluruh sahabat mau dekat ke masjid dan itu tidak mungkin akan numpuk di masjid Nabawi dan itu tidak mungkin justru apa? justru disini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika kaum muslimin justru menyebar ada yang di utara ada yang di selatan ada yang di barat dan di timur tidak semuanya di sekeliling masjid Nabawi ini apa tujuannya? salah satu tujuannya agar para sahabat ini bisa berdakwah dengan masyarakat sekitar ini salah satu faedah ketika kita para sahabat ini tinggal berjauhan maka bisa mereka mewarnai orang yang mungkin belum dapat hidayah dan sebagainya dan juga dikatakan oleh para ulama untuk menjaga Madinah ketika itu dari penjuru artinya pak sahabat tadi tinggal ada yang di utara ada yang di selatan ada yang di barat ada yang di timur kenapa? kalau ada musuh datang cepat ketahuan karena sahabat di sana ada tapi kalau semuanya berkumpul di masjid Nabawi di sekitar masjid Nabawi kalau ada musuh datang mereka ya tiba-tiba tidak tahu maka ini salah satu siasat Nabi SAW dan juga tentunya kalau Nabi mengizinkan seluruh sahabat pindah itu tidak mungkin bagaimana bisa seluruh sahabat tidak mungkin masjid Nabawi bisa menampung itu atau di daerah sekitar masjid Nabawi bisa menampung itu makanya ini salah satu hikmah dan juga tentunya kita perlu mengetahui ini tentunya yang pindah ini apa? kampungnya Bani Salimah kampungnya Bani Salimah ingin pindah satu kampung ingin pindah namun tidak mungkin itu maka para ulama menjelaskan apa? ya kalau sebenarnya seseorang yang dia ingin dia lihat pada diri kita sendiri kalau kita kuat misalnya ya tidak perlu rumah kita dekat dengan masjid kita punya semangat misalnya kita tidak apa-apa jauh dari masjid kita bisa jalan ke situ atau kemudian bisa kita mendakwahi orang di sekitar kita kita bisa mewarnai maka itu lebih baik disitu tapi kalau kita lemah mungkin sudah punya usia lanjut dan sebagainya kita jauh dari masjid itu membuat kita kadang malas ke masjid justru pengen kita dekat dengan masjid itu supaya lebih dekat ke masjid lebih semangat dan sebagainya maka itu dibolehkan kata para ulama maka disini yang dilihat disini bukan jauh dekatnya jadi semua itu punya keutamaan orang yang jauh dari rumahnya dari masjid dia punya keutamaan keutamaan mereka langkahnya dinilai pahala orang yang dekat ke masjid juga dia punya keutamaan dia biasanya tentunya lebih bersemangat datang ke masjid lebih cepat dan seterusnya tapi seorang itu sesuai dengan kemampuannya dan melihat dirinya sendiri bagaimana posisi dia kemudian kemudian juga bagaimana yang diperhatikan itu bukan masalah dekat jauh tapi bagaimana seorang hadir ke masjid tadi sudah kita sebutkan di awal bukan yang dimaksud bukan yang dilihat disini semata-mata jauh dan dekat rumah tapi bagaimana seorang itu datang ke masjid itu yang paling penting bagaimana dia datang ke masjid wa Allah alam disini Nabi SAW melarang Bani Salimah untuk pindah karena mungkin Nabi SAW mereka adalah orang-orang yang taat orang-orang yang kuat sehingga mereka tidak perlu pindah begitu mereka jauh pun datang ke masjid maka disini kita bisa lihat bagaimana sekali lagi bukan permasalahan jauh dekat dengan masjid tapi bagaimana kita hadir ke masjid sholat berjamah ke masjid dan sholat berjamah keutamanya sangat besar bagaimana kita sholat berjamah ke masjid keutamanya sangat besar makanya ini yang kita cari kita datang cepat ke masjid menunggu sholat maka kita dianggap sholat ini keutamaan yang sangat besar yang mestinya tidak kita lewatkan ini beberapa hadis yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat wa'allahu ta'ala alam selamat menikmati selamat menikmati